Intro Kita udah lama banget ya gak bahas tentang misteri-misteri yang ada di Tivat Kalau top 5 kan tetap ada gitu kan Tapi kalau 5 misteri udah gak pernah dibahas lagi sekitar lebih dari 1 bulan lamanya Yang gak terasa juga ya Nah berhubung nih udah lama kita gak ngangkat topik 5 misteri Jadi kali ini kita kembali lagi membahas tentang 5 misteri Nah kali ini misterinya ada yang fresh from the oven Yang mana baru banget didapat Ada juga yang udah lama banget tapi baru disadari Dan ada juga yang berhubungan dengan video selestia tempo hari Jadi supaya temen-temen pada gak penasaran lagi nih ya Kita langsung masuk saja ke dalam listnya Pertama di list ini adalah Alo Gens Mungkin beberapa temen-temen asing ya dengan kata atau istilah yang satu ini Nah jujur aja nih ya Saya juga baru tau ada hal yang bernama Alo Gens di Genshin Impact Nah Alo Gens sendiri pertama kali dan satu-satunya dimention dalam in-game itu Adalah pada saat epilog dari Arkon Quest Mondstadt Yang mana pada saat epilog itu kita kan biasanya sesi Q&A gitu Dengan perwakilan wilayah Yang mana di Mondstadt kita langsung bertanya pada Arkon Anemo Barbatos Jadi pada saat Iter menanyakan kepada Venti tentang apa itu Gnosis Venti akan menjelaskan bahwa benda itu bukan sesuatu yang dibicarakan pada orang biasa Kemudian menjelaskan panjang lebar juga tentang vision serta kemampuannya Dan juga tidak lupa Venti mengatakan bahwa para pengguna vision memiliki peluang untuk naik ke selestia dan seterusnya Sampai Venti mengatakan bahwa kami menyebut para pengguna vision sebagai Alo Gens Nah jadi simpelnya ya Alo Gens itu adalah mereka yang memegang vision Entah itu Lisa, Ningguang, Beido, dan lain-lain Intinya siapapun itu jika dianugerahkan sebuah vision maka dia adalah Alo Gens Nah harusnya sampai disini sudah jelas ya kan bahwa Alo Gens adalah pemegang vision Tapi dari sinilah dimulai misterinya Setelah Venti menjelaskan tentang Alo Gens Paimon terkejut dengan istilah itu Yang mana Paimon mengatakan bahwa dia sama sekali belum pernah mendengar istilah Alo Gens Venti pun menjawab pertanyaan Paimon dengan mengatakan bahwa Alo Gens adalah sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh para Arkon Nah disinilah yang menurut saya terkesan misterius Kenapa istilah Alo Gens terkesan ditutup-tutupi oleh para Arkon Apakah ada alasan khusus tentang itu? Apalagi Zhongli dan Raiden A tidak menjelaskan hal yang sama Atau hal yang seimbang dengan penjelasan Alo Gens Sebagaimana yang dilakukan oleh Venti Apakah ternyata istilah Alo Gens yang dirahasiakan ini Berhubungan dengan faktor lain seseorang mendapatkan vision Sebagaimana yang dikatakan oleh Raiden A Atau ternyata berhubungan dengan harga yang harus dibayar Untuk setiap penggunaannya Sebagaimana yang dikatakan oleh Zhongli Dan mungkinkah rahasia dibalik Alo Gens Adalah rahasia tentang vision yang selama ini dicari-cari oleh Lisa Ya yang namanya misteri Untuk saat ini akan tetap menjadi misteri Nah ada satu lagi fakta tentang Alo Gens Yang mana dalam pemahaman genotisme Alo Gens diistilahkan sebagai orang asing Yang merupakan setengah manusia dan setengah dewa Yang mampu berkomunikasi dengan alam yang lebih tinggi Dibandingkan alam yang bisa dirasakan oleh Indra Nah kalau kita bedah satu persatu kalimat tersebut Dan menghubungkannya dengan Genshin Impact Kita akan dapat satu hal yang menarik Pertama alam yang lebih tinggi dan seterusnya Itu bisa kita anggap sebagai selestia ya Kemudian mereka yang mampu berkomunikasi dengan alam tersebut Kemungkinan merujuk pada mereka yang menerima vision Yang mana mereka memiliki kesempatan untuk naik ke selestia Kemudian orang asing atau orang luar Nah sebagaimana yang kita tahu Pemimpin selestia saat ini Entah itu primordial one atau the second throne of heaven Keduanya merupakan orang luar Tevat Yang mana mereka dianggap sebagai dewa gitu kan Dan yang terakhir Setengah manusia dan setengah dewa Mungkinkah istilah itu merujuk tentang para Alo Gens Merupakan keturunan dari hubungan manusia dengan dewa Dan para Alo Gens sebenarnya merupakan keturunan dari selestia itu sendiri Saya sendiri sebenarnya membantah hal itu Mengingat Diluc merupakan Alo Gens yang mana dia memiliki vision Sedangkan Crepes ayahnya sendiri tidak dianugerahi itu Belum lagi kasus Albedo yang merupakan homonkulus Yang mana garis keturunan tidak mungkin dia dapat Tapi apapun itu Menurut saya inilah sisi menarik dan misterius dari satu kata simple Alo Gens Nah menurut teman-teman sendiri bagaimana nih Apa Alo Gens bagi teman-teman semua Coba komentar di bawah Teman-teman masih ingat tidak Dengan arwah Kitsune Yang hadir pada quest karakter Yaemiko Ya dia adalah seorang Kitsune yang nampaknya sangat mengenali watak dan perilaku dari Yaemiko Yang mana dia bernama Urakusai Jadi sedikit tentang Urakusai ya Urakusai sepertinya merupakan Kitsune yang memiliki usia yang sama dengan Kitsune Saigu Untuk tepatnya berapa umur beliau jujur saya tidak tahu Tapi sekedar perkiraan ya Kitsune Saigu pindah dari Tanah Akushin untuk menjadi Miko di Kuil Narukami Sekitar 2000 tahun yang lalu Dan saat itu pun Yaemiko belum lahir Jadi paling tidak Umur dari Urakusai adalah 2000 tahun lamanya Nah Urakusai sendiri bukan sekedar Kitsune sembarangan teman-teman Dia adalah seorang tokoh Kitsune Yang bahkan kemampuannya dalam literasi dan membuat teh Sampai membuat Sang Kitsune Saigu berdecak kagum kepadanya Bahkan Saigu sendiri menganggap Urakusai sebagai Kitsune yang paling brilian yang pernah dia kenal Nah tapi ada sebuah dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh Urakusai Yang sampai-sampai membuat Kitsune Saigu marah besar kepadanya Jadi sekitar 500 tahun yang lalu sebelum kejadian kataklisem Urakusai melakukan suatu kesalahan Dan mungkin mengakui kesalahannya itu kepada Kitsune Saigu Mendengar pengakuan dari Urakusai Kitsune Saigu marah besar kepadanya Sampai-sampai Urakusai diusir oleh Kitsune Saigu Yang mana setelahnya nasib Urakusai tidak diketahui Nah setelah mendengar pengakuan dari Urakusai juga Kitsune Saigu yang waktu itu masih menjadi kepala Miko di kuil Narukami Memutuskan untuk meninggalkan kuil Dan kemudian menetap di daerah Tensukaku Yang berdekatan dengan istana Kesyogunan Nah saat itu Kitsune Saigu juga mengatakan bahwa Sebentar lagi akan datang suatu bencana Yang mengacaukan langit dan bumi Kemudian Saigu juga merasa Bahwa melindungi orang-orang dan Syogun Adalah tugasnya pada saat itu Maka dari itu dia memutuskan untuk tinggal berdekatan dengan Syogun Yang mana setelahnya seperti yang kita tahu Kataklisem pun pecah di Inazuma Bahkan di seluruh Tivat Yang mana bencana kataklisem Benar-benar menjungkir balikan Tivat Sebagaimana yang dikatakan oleh Saigu Nah Kitsune Saigu sendiri menjadi salah satu korban dari kejadian itu Yang mana dia ditelan oleh suatu kegelapan Yang melumat habis tubuh dan ingatannya Yang kemudian dengan ingatannya yang tersisa Dia bermanifestasi menjadi sosok Kazari Di kues ritual pemurnian Sakret Sakura Nah sayangnya Sang penulis buku sejarah baru Nam Kitsune Yang menyebutkan bahwa Urakusai membuat sebuah kesalahan besar Juga tidak mengetahui secara pasti Kesalahan apa yang dibuat oleh Urakusai Tapi yang dia tahu Kemungkinan kesalahannya berhubungan Dengan invasi monster abyss ke Inazuma Pada kejadian kataklisem Nah dari saya pribadi ya Kesalahan dari Urakusai Menurut saya gak sesimpel hanya menyebabkan monster menginvasi saja Tapi saya rasa jauh dan jauh lebih berat ketimbang itu Yang mana kesalahannya sampai-sampai membuat Kitsune Saigu marah besar kepadanya Saya sendiri pernah ngasih gambaran gitu Sedikit tentang watak dari Kitsune Saigu Kalau gak salah dicerita tentang Asasehibiki gitu Saigu itu pribadinya santai Dan kayaknya seorang Kitsune yang gak mudah marah Mungkin rada mirip lah dengan sifat dari Aimiko Nah seorang Kitsune Saigu dengan sifat santai Menjadi marah besar kepada Kitsune yang dia kagumi dan dia elu-elukan Karena kepiawayannya Yang mana menurut saya Kesalahan dari Urakusai pada saat itu Benar-benar fatal Kalau menurut teman-teman bagaimana Kira-kira apa dosa dari Urakusai Yang berhubungan dengan kataklisem Serta membuat Kitsune Saigu marah besar kepadanya Coba teman-teman komentar di bawah Kalau kita bicara tentang Fatui Lalu bicara tentang sumber kekuatan mereka Mungkin kebanyakan teman-teman akan langsung kepikiran Tentang benda replika dari Vision Yang mampu memberikan kekuatan setara Bahkan lebih dari Vision Yang mana kekuatan itu adalah Delusion Nah tapi ada satu lagi sumber kekuatan Fatui Yang sampai sekarang belum pernah ditampilkan dalam in-game Namun kekuatannya setara Atau bahkan melebihi dari Delusion itu sendiri Inilah suatu cairan injeksi Yang dinamakan Arkon Residu Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi Tentang Arkon Residu ini Namun kemungkinan Jika kita mengartikan dari namanya Arkon Residu besar kemungkinan Merupakan sisa-sisa jasad Arkon yang telah mati Kemudian dibuat menjadi suatu bahan atau cairan Yang kemudian diberikan kepada Kelinci percobaan dari para Fatui Jadi kemungkinan sampai sekarang Atau paling tidak Sampai 6 bulan yang lalu Dalam cerita Genshin Impact Arkon Residu masih dalam tahap pengembangan Yang mana kemungkinan Resiko penggunaan Arkon Residu Jauh lebih berbahaya Dibandingkan penggunaan Delusion Salah satu objek eksperimen Dari Arkon Residu Bernama Kolei Yang mana dia terlihat Mampu mengeluarkan semacam api hitam Berbentuk hewan Api hitam tersebut Mampu dikeluarkan oleh Kolei Tanpa harus memegang Vision ataupun Delusion Yang mana Vision atau Delusion Kemungkinan harus dibawa oleh penggunanya Jika ingin digunakan Tidak hanya sekedar api berwarna hitam Tetapi api tersebut juga sangat berbahaya Saat Kolei pertama kali menggunakannya saja Api tersebut membunuh 2 orang Diplomat Fatui Dan melukai 15 orang di sekitarnya Selain kekuatan semacam elemental Arkon Residu juga sepertinya Memberikan semacam kekuatan fisik Yang luar biasa pada penggunanya Yang mana pada salah satu panel mangga Terlihat Kolei mampu bergerak Dengan sangat cepat Menuju titik buta dari Keia Serta Kolei juga bisa Menghancurkan dinding es dari Keia Hanya dengan tangan kosong Tetapi kekuatan yang luar biasa Tentu memiliki resiko yang luar biasa juga Nah ini sebenarnya bisa dikatakan Bias juga sih ya Yang mana Kolei terlihat seperti sakit-sakitan Dan berjalan sempoyongan Sewaktu pertama kali datang ke Mondstadt Nah hal itu entah disebabkan oleh Efek dari Arkon Residu Atau justru karena penyakit bawaan dari Kolei Mengingat sedari kecil Dia emang sakit-sakitan gitu Lalu Arkon Residu Bukan hanya semacam kekuatan saja Tetapi nampaknya memiliki kesadaran sendiri Yang mana di Mangga Terlihat bahwa Arkon Residu Berusaha mengambil alih kesadaran dari Kolei Untuk Arkon Residu sendiri Sampai sekarang kemungkinan tidak diketahui Bagaimana cara menghilangkannya Yang mana untuk saat ini Cara yang digunakan untuk meringankan Efek dari Arkon Residu Hanyalah membuatnya dalam keadaan dorman Yang artinya Kekuatan tersebut berpotensi Untuk bangkit kembali suatu saat nanti Nah Arkon Residu sendiri Khususnya api hitam yang dikeluarkan oleh Kolei Menjadi perhatian bagi Diluk Entah karena Diluk dulu pernah Menginvestigasi pergerakan Fatui Atau karena api tersebut mirip Dengan api hitam yang sempat merenggut Nyawa ayahnya Sekitar 4 tahun yang lalu Dan tambahan Arkon Residu Khususnya mereka yang diinjeksikan oleh Cairan tersebut Dapat beresonansi dengan Vision seseorang Yang mana Amber Mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat Karena beresonansi dengan Kolei Nah ada lagi satu kasus lain Tapi saya belum yakin Apakah ini termasuk Arkon Residu atau tidak Nah karakter bernama Barbanas Terlihat berubah menjadi monster mengerikan Yang mana Barbanas mengatakan bahwa Dia mendapatkan kekuatan dewa Yang mungkin saja itu merujuk pada Arkon Residu Tapi tentu masih banyak lagi misteri Yang tersimpan dibalik kekuatan Fatui Yang satu ini Terutama entah kenapa Saya sedikit berpikir bahwa Arkon Residu Memiliki kesamaan dengan Sisa jasad Arkon Yang sempat dimention oleh Zhongli Pada karakter teaser Xiao Gimana menurut teman-teman Apa itu Arkon Residu Dan apakah Arkon Residu Bakal hadir nantinya dalam cerita game Coba komentar di bawah Nah sebenarnya pengen sih bahas dalam satu video khusus Tentang topik yang satu ini Tapi untuk saat ini Masih terlalu sedikit informasi yang ada Tentang Gnostic Chorus Atau Battle Pass Jadi seperti yang teman-teman tahu Setiap patchnya Saat Battle Pass direfresh Akan ada suatu cutscene yang masih misterius Yang mana pada cutscene tersebut Disebutkan bahwa dulu kala Ada sebuah kerajaan megah Yang berdiri di atas langit Pada suatu ketika Sang raja dari kerajaan tersebut Mengutus putri kerajaan Untuk menuju Kingdom of Darkness Dengan tujuan Mencari suatu mutiara Yang bernama Genesis Pearl Namun sayang Saat dalam perjalanan mencari mutiara tersebut Dia dijebak dan ditipu Kemudian segala jati dirinya terhapus Setelahnya Sang tuan putri justru meyakini Bahwa dirinya adalah ratu Dari Kingdom of Darkness Setelahnya Utusan kedua Dari kerajaan di atas langit tersebut Diutus untuk menuju tempat yang sama Dengan utusan pertama kerajaan Dan kisahnya pun berhenti Sampai disitu Mungkin ada beberapa yang berpendapat Bahwa itu kisah dari Ether dan Lumin Yang mana rada mirip gitu kan Lumin menjadi princess dari Abyss Order Yang berada di benua Abyss Sementara Ether mencari Lumin Di atas Tivat Sebenarnya pendapat demikian Tidak bisa dikatakan salah Ataupun keliru Karena selama belum dikonfirmasi Semua kemungkinan masih saja bisa benar Nah tapi perlu diingat Bahwa Genshin Impact Menerapkan sistem player choice Main karakter tergantung Yang dipilih oleh player Dan apapun pilihannya Tidak akan mempengaruhi jalan ceritanya Nah sedangkan pada Battle Pass Itu adalah sebuah ketetapan gitu Sang tuan putri menjadi ratu Sedangkan utusan kedua Mencari sang tuan putri Jadi menurut saya Video Battle Pass Itu bukan menceritakan Ether dan Lumin Tetapi sebuah kisah Yang benar-benar berbeda Sekarang kita coba bedah videonya Satu persatu ya Pertama kerajaan di atas langit Yang satu ini menurut saya Ada dua kemungkinan Pertama kerajaan tersebut Adalah selestia Atau yang kedua Benar-benar kerajaan yang berbeda Dengan selestia Tapi sejauh yang saya ketahui ya Satu-satunya tempat Yang ada di langit Tivat saat ini Hanyalah selestia Jadi untuk saat ini Saya lebih condong Kepada tempat tersebut Merupakan selestia Kedua Adanya utusan dari kerajaan Langit tersebut Nah Kalau memang benar Kerajaan tersebut Merupakan selestia Artinya utusan tersebut Merupakan utusan dari selestia Yang mana Kalau teman-teman Sudah nonton video Tentang selestia kemarin ya Saat era siklus abadi Saat itu selestia Menurunkan para utusannya Ke tanah Tivat Maka Bukan tidak mungkin Kisah yang ada di Battle Pass Berlatar waktu Pada era siklus abadi Nah Masih dari era siklus abadi Pada catatan akhir Era tersebut Ada seorang utusan Dari sekelompok orang Yang mempertanyakan Tentang kekuasaan Dari selestia Yang mana Dari teori saya kemarin Utusan orang tersebutlah Yang kemudian Membangun Sebuah bangsa Tanpa adanya Arkon Yakni Kendriah Nah Kendriah adalah Sebuah kerajaan Atau sebuah dinasti Hal itu sudah tertulis Di beberapa literatur Ingame juga Kemudian Mengingat Kendriah Terletak di benua Ebis Yang dijuluki Sebagai benua Tempat kegelapan Tak berujung Maka ada kemungkinan Bahwa Kingdom of Darkness Yang disebutkan Dalam cerita Adalah Dinasti Kendriah Jadi apakah mungkin Putri Kerajaan tersebut Menjadi pemimpin Kendriah Pada masa itu Terakhir yang bisa Saya bahas Di video tersebut Adalah tempat Nah entah kenapa Saya berpikir bahwa Tempat Sang Tuan Putri Diturunkan Maupun tempat Utusan Kedua Diturunkan Adalah Region Mondstadt Apa teman-teman Tahu alasannya Ya Alasannya adalah Dandelion Bahkan Dandelion tersebut Bentuknya sama persis Dengan Dandelion Yang ada pada Namecard Dari Jean Gunnhilder Nah Saya mengatakan demikian Karena Dandelion Seperti yang kita tahu Adalah tumbuhan Yang berasal dari Mondstadt Bahkan hanya tumbuh Di tanah Mondstadt Ya walaupun Di Golden Apple Archipelago juga Terdapat Dandelion Yang ikut terangkat Bersama tanah Mondstadt Yang tertiup Oleh kekuatan anemo Dari Barbatos Tetapi Terlepas dari Segala kemungkinan Yang ada Yang saya sebutkan tadi Hanyalah Sebuah teori kasar Hanya berdasarkan Pengamatan saja Tentang identitas Dari Sang Tuan Putri Lalu kemudian Apa itu Genesis Pearl Dan siapa itu Utusan kedua Semuanya masih belum Diketahui Teman-teman tentu Boleh memberikan Tanggapan soal ini Siapa tahu Ada yang punya Pemikiran tertentu Yang didasarkan Pada suatu literatur Silahkan komentar di bawah Nah jadi kita sampai Di poin terakhir Dan kebetulan ini Baru banget saya dapat Setelah rilisnya Buku Panduan Wisata Tifat Volume ketiga Yang bersetting Di Nazumaya Nah seperti biasa Di buku tersebut Alice dengan sifat konyolnya Membuat saya pribadi Membaca buku tersebut Tertawa Dengan masalah demi masalah Yang dia bawa Sampai-sampai Kujosara yang terkenal Akan sifat serius pun Tidak lepas Dari masalah Yang ditimbulkan oleh Alice Sampai Tertawa saya Benar-benar berhenti Saat membaca Paragraf terakhir Dari buku ini sendiri Jadi pada paragraf terakhir Alice bercerita Tentang kunjungannya dulu Ke kuil Asase Dia penasaran Dengan kucing gendut Yang dulu ada di kuil Yang mana dulu Waktu kunjungan awalnya Kesana Dia mencoba menangkapnya Dengan kurungan spesial Buatan Alice Namun saat itu Alice dihentikan oleh Seorang Miko Yang gak asik Katanya Gila Jujur saja Saya waktu pertama kali baca Itu benar-benar Speechless Dan merinding sekaligus Nah buat temen-temen Yang masih belum nangkap ya Seputar kisah tersebut Jadi kucing yang dimaksud Oleh Alice itu Merupakan Neko Yang sampai saat ini Ada di sana Dan sekedar informasi Miko terakhir yang ada Di kuil Asase Merupakan Miko Yang bernama Asase Hibiki Yang mana Miko tersebut Hidup pada zaman 500 tahun yang lalu Dengan kata lain Alice saat ini Berumur paling tidak 500 tahun lamanya Ya saya tahu Di Golden Apple pun Alice sudah berkata Bahwa dia adalah Ras berumur panjang Tapi jujur saja Waktu itu ekspektasi saya Alice masih berumur ya Sekitar di bawah 100 tahun lah Dengan rentang umur Dari rasnya sendiri Sekitar 100 sampai 200 tahun Tapi Setelah diberikan fakta Semacam ini Semuanya jadi terasa Wow gitu Nah tentang ras itu Baru satu aspek Kemisteriusan dari Alice Dan ada beberapa Aspek lain tentu saja Nah melalui buku Before Sun and Moon Diketahui bahwa Dulunya ditibat Dikuasai oleh Tujuh Naga Buku Before Sun and Moon Sendiri Dirilis bersamaan Dengan rilisnya Wilayah Enkanomia Pada patch 2.4 Tapi Jauh sebelum itu Di region China Pada 1.4 Atau di seluruh dunia Pada patch 2.3 Rilis sebuah glider Yang bernama Wings of Fisting Yang mana lore Pada glider tersebut Alice sudah menceritakan Kepada Klee Bahwa dulunya Dunia dikuasai oleh Para naga Yang mana mereka Dengan kekuatan Menguasai segala jenis Makhluk hidup Sampai Kekuasaan mereka berakhir Setelah datangnya manusia Melalui sebuah meteor Yang mana kejadian itu Seperti kejadian datangnya Primordial One Yang mengambil kuasa Atas tujuh naga Artinya Alice memiliki Pengetahuan yang Begitu luas Yang mungkin Paling tidak Menyamai pengetahuan Orang-orang Enkanomia Belum lagi Kita tidak bisa Melupakan fakta Bahwa Alice Berteman dengan Seseorang Yang digadang-gadang Sebagai penyebab Utama kejadian Kataklisem 500 tahun yang lalu Sekaligus Pencipta dari Durin serta Albedo Dialah Sang Alkemis Gold Pertanyaannya sekarang adalah Apakah Alice Mengetahui Bahwa Gold Dikatakan sebagai Penyebab dari Kataklisem Dan kenapa Gold mempercayakan Albedo kepada Alice Ya Sampai sekarang Hal itu masih Belum terjawab Tambahan nih Jadi saat cari Tahu seluk-beluk Tentang Alice ya Saya baru dapat Informasi Ternyata Aneka koleksi Dari Aloy Disuarakan oleh Kikuko Inu Yang mana dia adalah Pengisi suara Dari Alice Jadi pada awal Narasinya Alice mengatakan Bahwa seingat dia Terakhir kali Outlanders Datang ke Tivat Adalah berabad-abad Yang lalu Jadi ada kemungkinan Bahwa Alice Berabad-abad yang lalu Bertemu dengan Outlanders tersebut Yang mana Outlanders Terakhir sebelum Aloy Datang sekitar Lima abad yang lalu Dan mereka adalah Ether dan Lumin Apakah Outlanders Yang dimaksud oleh Alice Alice adalah Mereka berdua Dan apakah Alice Ternyata sudah Pernah bertemu Dengan Ether dan Lumin Atau paling tidak Dia sudah pernah Bertemu dengan Lumin Saat Lumin Bertualang bersama Denslip Jadi Di balik cerita-cerita Konyol dari Alice Tersimpan ke Misteriusan Yang mungkin saat ini Kita baru mengetahui Sebagiannya saja Nah jadi Menurut teman-teman Apakah Alice Mengetahui Rahasia dunia Tivat Dan seberapa Dalamkah ilmu Pengetahuan dari Alice Sebenarnya Sehingga dia Sampai mengetahui Tentang cerita Tujuh Naga Atau Kita kepertanyaan Paling mendasar Terlebih dahulu Siapa sebenarnya Alice Nah oke Jadi Tadi itu Lima misteri Tivat Yang belum terpecahkan Hingga saat ini Jadi ya Beginilah dunia Tivat Dunia yang terlihat Menyenangkan Dengan segala Kebanyolan yang ada Ternyata Menyimpan Segudang rahasia Dan juga tanya Yang belum terjawab Hingga saat ini Dan yang pasti Akan ada Banyak lagi Misteri lainnya Yang mungkin bakal kita bahas Di lain kesempatan Jadi silahkan komentar Di kolom komentar Soal daftar misteri Kali ini Yang mana yang menurut Teman-teman Yang paling buat penasaran Bisa langsung Komentar di bawah Atau teman-teman Tahu misteri lainnya Yang bisa kita angkat Pada top 5 berikutnya Silahkan komentar Di bawah juga Terima kasih sudah menyimak Sampai habis Jangan lupa like Subscribe Dan bagikan video ini Bila berkenan Kami World of Tivat Sin pamit Adastra Ebis Sebelum ditutup Saya pengen Berterima kasih dulu Pada teman-teman Yang udah donasi Pada periode sebelumnya Pertama Ada Sora lagi nih Waduh Makasih banget Sekali lagi ya Gak kira-kira Seperti biasa Oke Jadi terkait Niwa Nagamitsu Atau keluarga Niwa Khususnya Belum ada penjelasan Lebih jauh Tentang itu Dan pada Lorharan pun Gak menjelaskan banyak Terkait Insiden Raiden Gokaden Tapi kemungkinan besar Keluarga Niwa inilah Yang nantinya Jadi kunci Kasus Insiden Raiden Gokaden Oleh Skaramus Nanti kalau emang Ada update Tentang Niwa Saya usahakan Bakal update videonya Oke Terima kasih sekali lagi Buat donasinya Semoga dibalas Berlipat ganda Selanjutnya Ada Dane's Future Haver Ya dari namanya Semoga terwujud Ya cita-citanya Terima kasih Buat donasi Dan semangatnya ya Semoga Kami dan saya Khususnya Bisa memenuhi Harapan tersebut Semoga dibalas Berlipat ganda Oke Sekian dulu Jangan lupa Jaga kesehatan fisik Dan mental Serta Semoga kesehatan Finansialnya selalu oke Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati